Pertandang ke markas Malut United FC, Semen Padang FC memboyong 22 pemain. Termasuk Cornelius Stewart yang baru kembali dari membela timnas negaranya, dijatuhalkan akan bergabung dengan tim langsung dibantul. Semen Padang FC akan tandang ke Stadion Sultan Agung tanpa beberapa pemain kunci. Rosat Setiawan dipastikan absen melawan Malut United FC karena sakit demam. Meski begitu tim Kabusirah berangkat dengan optimisme tinggi untuk melanjutkan tren positif mereka. Cornelius Stewart yang baru kembali dari membela tim Nasional St. Vincent dan Grenadines, jaduhalkan akan bergabung dengan tim langsung dibantul. Kabusirah optimis dapat meraih hasil positif dengan mematangkan strategi untuk membungkam hasrat Malut yang bertekad meraih kemenangan pertama mereka. Malut wajib diwaspadai meski belum pernah menang di tiga laga terakhir. Malut selalu ibang. Yang harus kita waspadai mungkin dia ingin menang sama kita ya. Pastilah kader dia tiga kali seri dan habdel kita satu kali menang. Dan untuk kita sendiri Semen Padang bagaimana kita mempertahankan kemenangan itu.